Di neraka nanti, akan ada percakapan di antara seorang muslim yang banyak dosa dengan orang-orang kafir. Hei, kamu kan orang Islam, kok masuk neraka? Iya, kok kamu bisa masuk neraka? Katanya, orang Islam bakalan masuk surga. Kalau begitu, sia-sia saja imanmu selamat di dunia. Kalau akhirnya, ke neraka juga, dan dikumpulkan bersama kami orang-orang kafir. Allah yang maha mendengar, tentunya mengetahui percakapan ini. Kemudian Allah mengeluarkan mereka yang di dalam dirinya punya sekecil apapun keimanan. Mengangkatnya dari neraka, kemudian dimanikan ke dalam sungai yang bernama Sungai Kehidupan. Setelah masuk ke sungai ini, si muslim yang sudah gosong kemudian menjadi ganteng. Mereka orang-orang kafir yang melihat hal ini pun semakin bersedih, dan berharap dulu ketika di dunia mereka mau mengucapkan syahadat. Orang-orang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan setirannya mereka dahulu.